Kruz Dianto serahkan 2.000 paket begantuan bubu alat tangkap kepiting untuk nelayan Pulau Sumbawa. Ketua Umum Front Nelayan Indonesia, Kruz Dianto Samawa, sekaligus calon legislatif DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Daerah Pemilihan NTB 1 Pulau Sumbawa menyerahkan 2.000 paket bantuan bubu alat tangkap kepiting untuk nelayan Pulau Sumbawa. Bantuan tersebut diserahkan dalam bentuk alat tangkap sebanyak 2.000 paket lengkap, kata Kennedy Akrab di Sapa Ken, tanggal 11 Agustus tahun 2023. Kruz Dianto yang juga calon legislatif DPR RI Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Daerah Pemilihan NTB 1 Pulau Sumbawa ini, terus berkomitmen memperjuangkan nelayan, terutama pesisir Sumbawa. Kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan organisasi Front Nelayan Indonesia, FNI. Kami paguyuban sebagai badan otonom di bawahnya akan terus memberi manfaat kepada nelayan, ungkap Ken. Kennedy sendiri merupakan ketua badan otonom paguyuban nelayan kepiting Pulau Sumbawa yang bergerak khusus pada sektor kepiting. Karena selama tahun 2017 sampai tahun 2023 ini, kepiting Pulau Sumbawa terkirim ekspor dan domestik sejumlah 344.000 ton. Ini hasil yang sangat besar tapi tidak terasa. Tentu kami dibantu Pak Rus Dianto ini, sangat tertolong. Apalagi beliau terus semangati kami masyarakat pesisir yang ada di bawah. Ia bisa dilihat komitmennya. Pulau Sumbawa saja terdapat 22 paguyuban dibentuk oleh beliau. Tidak kita ragukan lagi, katanya. Nelayan Pulau Sumbawa memang harus komitmen perjuangkan Rus Dianto dalam pemilihan legislatif 2024 mendatang. Masyarakat pesisir jangan ragu. Daripada selama ikuti pemilu dari tahun ke tahun belum ada dewan yang benar-benar fokus perhatikan nasib kami selain Pak Rus Dianto. Tutup Ken. Diberitakan Madi, TV Riau Bangkit dari Pulau Sumbawa.